Intro Pada soal kali ini yaitu mengenai bab usaha dan pesawat sederhana Jadi disini disediakan soal yaitu Pernyataan berikut yang tepat jika usaha dikatakan bernilai negatif adalah Yang A, benda bergerak searah dengan percepatannya B, benda bergerak berlawanan arah dengan kecepatan C, benda bergerak searah dengan gaya yang bekerja D, benda bergerak berlawanan arah dengan gaya yang bekerja Nah jadi kita harus tahu terlebih dahulu mengenai usaha Apa sih usaha itu? Usaha dalam fisika dapat didefinisikan sebagai hasil perkalian Antara gaya yang bekerja pada suatu benda Dengan jarak perpindahan benda tersebut Atau secara matematis kita tulis dengan W Sama dengan F dikali delta X W ini usaha F gaya Delta X ini jarak perpindahan benda Nah pada soal tadi kan ditanyakan bahwa Pernyataan yang menyatakan Jika usaha itu dikatakan bernilai negatif Nah untuk usaha itu dikatakan bernilai negatif Jika dilakukan oleh gaya Yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda Kenapa? Karena gaya yang bekerja pada benda yaitu Negatif F Kenapa? Kan gaya itu Besaran vektor Jadi ketika dia berlawanan arah Maka nilainya akan negatif Jadi misalkan nih Usaha itu kan sama dengan F kali delta X tadi Nah ketika gayanya itu negatif Nah dikatakan benda X Maka hasilnya akan negatif Dari usaha tersebut Jadi ketika benda tersebut Diberikan gaya yang arahnya berlawanan Dengan arah perpindahan benda Ya akan bernilai negatif Karena kan jarak itu pasti positif Tidak ada jarak yang nilainya negatif Maka kesimpulannya bahwa Pernyataan tersebut tepat Jika dikatakan Usaha bernilai negatif Yaitu benda bergerak Benda bergerak Berlawanan Arah Dengan Gaya Yang Bekerja Janganellenya